Beralih ke peristiwa lain dituduh mencuri jeruk seorang pria di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tewas bersimbah darah setelah dibacok tetangganya sendiri. Polisi kemudian menangkap pelaku beberapa saat setelah kejadian. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Empat Lawang menggelar olah TKP di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan lokasi penemuan jasad pria bernama Abdul Jailani. Setelah olah TKP, polisi kemudian menangkap tersangka Andi Lala di lokasi persembunyiannya. Kepada polisi, Andi Lala mengaku peristiwa itu dipicu rasa kesal karena korban kerap mencuri jeruk miliknya. Pada saat kejadian, tersangka memergoki korban sedang berada di kebunnya. Percekcokan pun terjadi antara kedua pria yang bertanggan tersebut. Diduga karena tidak mampu mengendalikan emosi, tersangka lalu membaco korban pada bagian kepala dan kaki. Sehingga kita katakan bahwa hal ini terjadi karena korban melakukan pencurian yang diketahui oleh pemilik kebun. Sehingga terjadilah peristiwa perkelahian yang menimbulkan korban atau pelaku pencurian ini meninggal dunia. Hingga sasa sore, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Empat Lawang dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Empat Lawang, Sumatera Selatan.